Polda Jawa Barat menerjunkan lebih dari 200 personel gabungan termasuk kedokteran polisi dan tim penjinak Bomberimob untuk bertugas selama kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen Polda Jawa Barat untuk terut mensukseskan presidensi G20. Sebanyak 200 personel gabungan diterjunkan Polda Jawa Barat untuk membantu mengamankan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Provinsi Bali. Ratusan personel tersebut berasal dari sejumlah satuan termasuk tim penjinak Bomberimob Polda Jawa Barat hingga para dokter dan tenaga medis. Ditubuhi seusai memimpin apel peringatan ke-77 hari ulang tahun Satuan Brigade Mobile di kawasan Cikaru, Kabupaten Sumedang, Senin 14 November. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Polisi Suntana mengatakan ratusan personel yang diperbantukan secara bertahap telah berada di lokasi kegiatan. Mereka ditugaskan di sejumlah titik yang menjadi fokus pengamanan termasuk kawasan perlintasan yang dilalui oleh para delegasi. Dengan diterjunkannya ratusan personel dari Polda Jawa Barat tersebut, diharapkan mampu mensukseskan jalannya presidensi yang rencananya akan dihadiri oleh para pemimpin negara anggota G20. Kemarin kami dapat, dapat applause, dapat apresiasi dari Direk Kakor Sabara Mabeswori yang memuji keberadaan tim Polda Jawa Barat dan juga tim dari Kedoktoran Polda Jawa Barat yang menurut penilaian beliau sangat bermampat dan berkenerja baik. Mohon luar itunya, semoga kita semua bangsa Indonesia bisa memberikan yang terbaik, mensukseskan kegiatan G20 untuk kita semua. 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10! Acara punca konferensi tingkat tinggi G20 di Bali bakal digelar pada selasa 15 November hari ini hingga Rabu 16 November 2022.